Intro Selamat datang di video kali ini Kita akan membahas materi tentang ID3 Yaitu Iterative Discotomizer ID3 atau Iterative Discotomizer versi 3 Adalah salah satu jenis model pembuatan pohon keputusan atau decision tree Decision tree ini adalah struktur pemilihan keputusan Yang memiliki model menyerupai pohon Pada contoh ini yang dipakai akan ada pengelompokan Dari beberapa faktor Yang disebut seperti temperatur Temperatur ini dikelompokkan menjadi 3 kategori Yaitu dingin, normal, dan panas Lalu untuk kelembaban menjadi 2 kategori Yaitu kering dan lembab Dan yang terakhir adalah cuaca Yang menjadi 3 kategori Yaitu hujan, mendung, dan cerah Maka data yang lengkap adalah perkalian dari 3 x 2 x 3 Yaitu menjadi 18 kombinasi Di sini ada tabel temperatur Ada tabel kelembaban Ada tabel cuaca Dan ada hasil Yang menyatakan Kalau ia berarti disiram Kalau tidak berarti tidak disiram Untuk data hasil ini Terdapat 9 data Yaitu Data ia berjumlah 4 Dan data tidak berjumlah 5 Pertama Kita cari S Yaitu entropi Dari keseluruhan tabel Kita lihat dari semua hasil Iya dan tidak Untuk mempermudah penjelasan Maka ia disebut dengan positif Dan tidak disebut dengan negatif Rumus entropi adalah Minus positif dibagi total Dikali log 2 Dikali positif dibagi total Dikurangi negatif dibagi total Dikali log 2 Dikali negatif dibagi total Namun Cara alternatif menghitung entropi adalah Minus positif dibagi total Dikali log dalam kurung Positif dibagi total Kemudian dibagi log 2 Setelah itu dikurangi dengan Negatif dibagi total Dikali log dalam kurung Negatif dibagi total Kurung cukup Dibagi log 2 Pada temperatur Terdapat 3 value Atau nilai Yaitu Panas Normal Dan dingin Lalu kita cari Masing-masing entropinya Pada panas Terdapat 2 positif Dan 1 negatif Maka ditulis Minus 2 per 3 Dikali log 2 per 3 Dibagi log 2 Sebelumnya 2 per 3 nya terlebih dahulu dibagi Kemudian dikurang 1 per 3 dikali log 1 per 3 Dikali log 2 Sehingga diperolehlah nilai 0,91829 Dengan cara yang sama Kita memperoleh nilaia nilai entropi Yang memiliki nilai yang sama juga Yaitu 1 positif dan 2 negatif Sehingga kedua temperatur tersebut Memiliki nilai entropi yang sama Yaitu 0,91829 Setelah memperoleh nilai entropi untuk mengukur efektivitas dari kategori tersebut, rumusnya sebagai berikut Gen dalam kurung S,A kurung tutup sama dengan entropi S dikurang penjumlahan antara SV dibagi S dikali entropi SV Maka perhitungan information gen seperti berikut ini Entropi S dikurang dalam kurung, panas dibagi total dikali entropi panas Kemudian ditambah dalam kurung, normal dibagi total dikali entropi normal Kemudian ditambah dalam kurung, dingin dibagi total dikali entropi dingin Sehingga nilainya sebagai berikut Entropi S sebesar 0,99107 dikurang 3 per 9 dikali 0,9182 Ditambah 3 dibagi 9 kali 0,9182 Ditambah 3 per 9 dikali 0,9182 Dan didapatkan nilai sebesar 0,07287 Setelah mendapat nilai gen, kita akan mencari ke kategori lainnya Sampai mendapat nilai gen yang terbesar Pada kelembaban terdapat variabel kering dan lembab Untuk kering memiliki 3 positif dan 2 negatif Maka dengan rumus entropi didapatkan 0,9709 Lembab yang memiliki 1 positif dan 3 negatif Akan memperoleh nilai entropi sebesar 0,8113 Setelah semua entropi didapat Kita hitung nilai gennya dan diperoleh sebesar 0,0911 Pada cuaca terdapat 3 variabel Yaitu cerah, mendung, dan hujan Entropi cerah diperoleh sebesar 0,8113 Mendung diperoleh nilai entropinya 0,9183 Untuk hujan, karena dia hanya memiliki 2 negatif Maka dengan perhitungan entropi akan diperoleh nilai 0 Setelah mendapat semua entropi pada cuaca Kita hitung nilai information gennya Dengan cara yang sama dengan menggunakan rumus information gen Kita akan memperoleh nilai sebesar 0,3245 Dari semua nilai gen yang didapat Ternyata nilai gen paling besar adalah cuaca Kita dapat memilih kategori cuaca Untuk diletakkan paling atas pohon keputusan Atau disebut sebagai root atau level 0 Sampai disini dulu penjelasan tentang algoritma ID3 Kita lanjutkan di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya